Halo teman-teman semuanya, balik lagi bareng gue Cecep dan seperti biasa di channel ini gue bakal selalu share mengenai tips, tutorial, unboxing, gameplay atau apapun semua yang berhubungan dengan virtual reality atau VR dan di video kali ini gue bakal mainin salah satu game legend ya atau game legendaris itu adalah game Super Mario Bros atau Super Mario Brothers tapi disini gue bukan mainin game Nintendo atau game NES Classic gitu ya tapi gue bakal mainin versi VR nya guys ini dia game Super Mario Bros versi VR stay with me and let's begin oke teman-teman semuanya sekarang gue udah ada di game Super Mario Bros dan sekarang gue lagi ada di ruangan ding dong ya oke ini ada orang lagi main game apa nih hello oke kita jalan kesini walaupun sebenernya game Nintendo Super Mario Bros ini bukan di ding dong sih gue mainin waktu itu di NES gue punya dulu waktu pas umur satu tahun eh satu tahun pas kelas satu ya pas sekitar umur tujuh tahunan itu tahun 96 jadi udah keliatan tuanya gue ya oke jadi game ini bukan asli dari Nintendo nya guys tapi buatan komunitas yang dibikin di side quest ya nah oke teman-teman kita langsung play aja dan kita langsung masuk ke teleportasi ke dunia Super Mario Bros oh my god gue lagi ada di dunia Super Mario Bros yang ada di NES jaman dulu ya tapi ini versi 3 dimensi guys dan gue disini bisa ngeliat sekitaran gue disini oke lantainya klasik banget oke oke wow wah gue ternyata bisa maju kesini-sini ya jadi gak cuma lurus banget oke gimana cara loncatnya wow mantap kalau loncat harus sampai pukul kayaknya oke wah tinggi banget loncatnya ya nah ini buat teman-teman yang machine sickness pasti pusing nih guys karena apa namanya kita gerak nih kita maju kayak gini nih buat yang machine sickness ini pasti pusing oh ada jamur oke what happened oke gak terjadi apa-apa gue kira gue jadi raksasa tapi ternyata enggak ya oke loncat lagi ini sebenernya gak usah loncat kali ya gue lewat pinggir juga bisa guys aduh ini juga gue lewatin aja kayak gini what the oh my god gue mati guys yaudah gue main normal aja ya sekarang gak usah lewat pinggir-pinggiran kayak gini gue injek aja ini iya oke oke 100 disini gak bisa ngebut ya jalannya oke ada apa disini ois kaget gue ternyata ada si monster ah jatuh kita lihat gak ada hop oke loncat oke mantap awas awas gue lewat sini aja males dah oke ada ada ini apa bunga bangke eh bunga bangke apa sih itu namanya aw gue takut eh no asya mati guys mati tapi gue masih disini apa yang terjadi oh my god ini masih bugs guys ya oh retry oke ya karena ini ada lagi membuatkan komunitas jadi wajar kalau masih banyak bugs ini kayak misalnya gini gue nah kayak gini masa ngegantung kayak gitu tuh ya kan harusnya kan gak kayak gitu ya oke kita ambil jamurnya dan apa yang terjadi gak terjadi apa-apa kita ambil koinnya kita lanjut ya oke kita lewat pinggir aja set oke loh itu tuh itu ada di atas itu ya oke gue lewat sini aja disini susah guys oh my god boleh lewat pinggir lagi kah oke oke lanjut gimana caranya nih oke akhirnya gila men susah ya oke loncat lagi oke yuk lari-lari dan itu istananya oh belum ya wuuu ee iya gak bisa itu ya gimana caranya ada kura-kura wuuu kok mati gitu loh kenapa mati ya oh enggak enggak mati wah ini masih full of bugs guys ya jadi yuk temen-temen yang bisa coding yang bisa bikin game ayolah kita bikin game super mario ya biar lebih baik lagi dari game ini tuh apa coba itu masa kelihatan bawahnya waduh kacau-kacau ya seenggaknya gue masih bisa menghargai ini game karya seorang developer yang sudah meluangkan waktunya untuk bikin game semacam ini guys jadi gue tetap menghargainya walaupun ini masih banyak bugs ya temen-temen pasti inget tangga ini wah ini dia istananya guys ini istana buat menuju ke nyelamatin Tuhan Putri kita guys oke kita naik tiang bendera what the hell come on oh my god terus gue dapet berapa oh ini bendera oke kita masuk ke istananya and then gue sekarang lagi ada di bawah tanah ya guys dan nyawa gue tinggal dua lagi tapi gue belum mati sih emang normanya kan tiga nyawanya ya oke kita lanjut lagi ke ruang bawah tanah buat nyelamatin Tuhan Putri kita hah itu si monsternya ya hap gue loncat aja gue ngeri ngeri mati tuh masa ada tulisan ada suara ini sih suara kayak mati gitu padahal gak mati gue one up ya pokoknya gak ngaruh apa-apa ya mau gue dapet jamur atau enggak gue kira dapet jamur itu kan jadi raksasa guys sehingga kalau kena tubruk monster apa kura-kura gitu itu gue gak malah langsung mati ya buat temen-temen yang biasa main game Super Mario pasti tau oke gue lewat atas aja langsung maju 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 terus terjun wuuu iya jangan ada tanaman itu dong please oke lari 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 set nah ini gimana ya apa ini ngaruh ya oh oh gini guys oh gitu oh gue baru tau oh ini maju ini mundur oke oke tata grab grabbing disini ngaruh ya lepasin sip oke ada kura-kura ini kura-kura aja hanam namanya ini bentar lagi nyampe oke 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 itu dibawah ada level lagi ya ayo maju-maju lewat sini aja oke disini ada bintang kayaknya nih guys sama jamur juga gunanya buat apa gitu loh dan disini kok ada tangga-tangga juga ya kalau di ruang bawah tanah kan kalau gak salah gak ada tangga kayak ginian tapi langsung masuk ke pipa mana gitu kalau gak salah ya oke kita naik bendera lagi dan seperti biasa nyangkut di atas tiang guys oke masuk ke level selanjutnya dan cuma dua level ya oke ya oke lah lumayan lah buat temen-temen yang pengen ngerasain gimana rasanya kita main Super Mario dalam bentuk 3D ya dalam bentuk 3D atau 3 dimensi dan dalam bentuk VR bentar tuan putri yang ditolongnya mana ya guys ternyata disini cuma dua level dan gak ngelawan si bousernya gak nyelamatin tuan putrinya guys jadi tujuan kita adalah cuma ngalamin experience untuk dua level yang ada di game Super Mario tapi gak apa-apa lah segini juga udah uyuhan developer mau ada yang bikin game semacam ini cuma sayang wang sih disini gak ada yang bisa difungsikan karena memang fokusnya bukan main di ruangan dingdong ini ya jadi ya oke lah oke karena ini juga merupakan game gratis guys jadi kita jangan muluk-muluk lah kita play lagi gimana apa yang terjadi dan kita masuk lagi ke level 1 guys oke sekarang kita acak-acakin aja gimana gimana kalau kita coba tadi ada ruang bawah tanah kita masuk aja ke ruang bawah tanahnya apa yang terjadi lewatin aja si monsternya oke lari terus oke gue gak ngapa-ngapain disini juga gak ada waktu ya kan gak ada pengaruh si jamur dan ya masih banyak kekurangan sih komod gue sih tapi yaudahlah gak apa-apalah oke lanjut aja lanjut udah banyak sih game yang dari dua dimensi diadaptasi menjadi eh game VR yang diadaptasi dari game oh gak mati ya game apa namanya dari game 2D alias dua dimensi itu udah banyak banget kita skip aja gue penasaran tadi ada ruang bawah tanah guys oh itu di bawah oh iya benar-benar coba kita kita turun ya kita turun guys nah ini apa yang terjadi kalau kita ke bawah nah loh oke oh i see jadi ini tuh adalah ruangan dimana kayak semacam bonus gitu guys tapi lu harus ngelewatin ini lewat pipa gitu jadi semacam bonus nah nanti masuk lagi kesini buat keluar dari pipa yang yang ini gitu oke jadi bukan level 2 ya bukan level 2 yang bocor gitu dan gimana what if kalau gue kesini nih ya aduh oke deh oke teman-teman semuanya itu dia game super mario bros yang biasa teman-teman yang sejaman sama gue ya ngemainin game ini di NES yaitu game konsol jaman dulu dari Nintendo guys gue jadi ingat ya dulu gue sering mainin game itu waktu pulang dari sekolah waduh nah teman-teman udah ngeliat gimana gamenya tersebut di VR coba teman-teman download gamenya dan cobain sendiri gimana rasanya sensasi main sebagai super mario dan ngemainin dalam bentuk 3D VR ya oke itu aja untuk video kali ini jangan lupa untuk like video ini dan juga share ke teman-teman yang lainnya dan buat teman-teman yang belum subscribe channel ini yuk udah subscribe dulu dan klik tombol loncengnya biar teman-teman semuanya selalu dapat notifikasi setiap gue upload video yang baru ke teman-teman semuanya sampai jumpa di video selanjutnya bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax